kan kalau kita kan mikirin nih, ruangannya kosong nih misalnya, itu mau ngasih lampu enggak mau ngasih kamera enggak, mau ngasih kursi enggak, nah itu kan selama kita yang mikir komplektual property kan pertanggung jawaban kita sebenarnya, nah sekarang property itu, ya itu yang kemudian, gak bisa di pertanggung jawaban, karena terjadi kan kalau di di, apa namanya, di indus itu desainer itu punya pertanggung jawaban ya kalau selama itu menjabat sebagai desainer ya, bagi saya mah gak cukup dengan setting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya, Jaki di acara Mari Berkenalan di episode kali ini kita bertemu ke markas atau ke apa ya, ke kandang kandang, ke kandang dari kandangnya kandang serigala dan kita datang ke markasnya SWOK dan kita bertemu langsung dengan Kang Adi disebutnya founder owner lebih seneng disebut apa artisnya artisnya berarti SWOK itu brand hari ini kayaknya begitu sih hari ini begitu emang awalnya SWOK itu awalnya cuma nama hungkul sih ini campur bahasa sebenarnya awalnya cuma nama aja sebetulnya jadi saya sebenarnya kebagian dampak baik daripada media sosial yang tadinya nama akun hungkul tapi tiba-tiba kayaknya dampaknya udah lumayan gede terus punya nilai-nilai yang bisa persuasif buat orang lain jadinya ini kayaknya menarik ini biar ada orang lain juga ada nilai jual jadinya salah satunya jadi untuk sekarang setelah jadi brand artis di dalamnya itu cuma Kang Adi doang atau? sekarang masih masih saya ini kan ada konsentrasinya sebenarnya kan dari dulu secara globalnya graphic design cuman kan kalau kita ngeliat orang mungkin taunya graphic design ya begitu aja visual lah intinya tapi kan kalau kita yang ada di bidangnya kan sebenarnya ada beberapa hal di dalam bahkan skill-nya pun bisa dibilang cukup beragam variable lah nah mungkin dari segi dan segmen ilustrasi masih saya hari ini tapi ada teman-teman yang mulai bisa bantu di wilayah yang lain berarti kehususan khusus khusus kehususan Kang Adi di bagian ilustrasinya ya masih disitu kita tarik ke belakang dulu awal mulai Kang Adi seneng dengan dunia grafis gambar grafis kalau grafis mah baru lah baru 2000 2007 kenapa ya kan baru tahu industri-nya juga ada kan kita mah apa tahu industri-nya ada setelah ada irisan pekerjaannya kan tapi kan kalau seginya lebih umum kayak misalnya gambar grafiknya sebenarnya ketertarikan udah cukup lama dari kecil jadi dari kecil udah seneng ngegambar tapi belum tahu ini bisa menjual atau apa-apa ya dan kecil seneng ngegambar itu yang jadi berdasarkan pengen serius berarti di tahun 2007 itu ya 2007 mungkin ya 2007-2006 lah kalau bisa jikitanya proyek apa itu dan sebagai apa disana proyek sebenarnya macam-macam ya karena konsentrasi biasanya kan bukan yang tahunya dari apa spesifik gitu kayak misalnya oke sekarang tahunya kita bidangnya udah ilustrasi gitu tapi kan kalau dulu ketika kita bisa kontribusi apa ya yang ibaratnya eh ternyata ada skill yang diirisannya itu tapi kepake nih gitu dari yang memang dari gambar terus ke fotografi juga pernah cuman ternyata akhirnya kesini-kesininya ya spesifik juga gitu gak bisa semua hal itu dikerjain dikerjain sendiri capek bro belerti sebelum di industri kita bisa sebelum di industri itu udah emang menajamkan diri di ilustrator ilustrasi ilustrasi karena basic skill-nya sebenarnya kalau ditarik lagi mungkin ke gambar ya sebelumnya ya apa pemahaman si gambar ini kayaknya eksperiensnya lebih banyak lebih lebih panjang dibanding sekarang kita tahu kayak fotografi gitu kan ya kan masuknya teknologi juga kita juga ilmunya tahu kayak yang manual mungkin baru sekarang-sekarang di kuliah di kampus kalau gambar kan lebih 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 umum bisa lebih luas lebih luas dan lebih kayaknya banyak kalau bisa mulai dari kecil kita ngegambar dulu jadinya emang ya pasti dari situ dulu jadi alasan makin menajamkan diri Kang Hadi ke ilustrasi gambar itu karena industrinya ada karena itu bukan oh orang pengen jadi seniman nih kalau itu sih awalnya kan kita cuma bikin ini ya apa namanya bikin-bikin sesuatu yang mungkin aja ada artinya awalnya tuh kayak gitu sebenarnya jadi belum belum tahu kalau misalnya ada industri-nya bahkan sempat kayak dulu tuh bikin-bikin yang ternyata dikasih tahu nih kayak ada sepupu yang ngasih tahu lo bisa nih bikin kayak gini sebenarnya disini wah ada ya industri-nya ada oh iya baru tahu kayak gitu kadang-kadang terus kayak misalnya suka bikin apa grafis-grafis yang kalau dulu kan ada kalau sekarang istilahnya apa mungkin ke apa sih namanya kolase ya kolase kan dulu kan gak tahu ya gak tahu istilahnya apa terus kayak fungsinya kemana ya itu juga sama karena mungkin basic-nya memang ketertarikan dari awal kan kayak gambar juga ketertarikan gak ada oke lu SPK-nya gak ada kayak gitu earpoints-nya ya jadinya kan berijiknya emang pasti ketertarikan dulu termasuk hal-hal yang mungkin sekarang jadi irisan pekerjaan mungkin karena ya itu tadi kalau misalnya apa ngorder dulu dia baru kita bikin kayaknya gak akan kalau dulu kayak gitu jadi Kang Adi adalah tipikal orang yang alhamdulillah datang ke industri ini karena apresiasi dari luar lingkup ya jelas itu alhamdulillah itu terasa banget sih sebenarnya itu yang jawaban yang paling tepat buat kenapa misalnya ada saya atau ada adas works ini sampai hari ini sebenarnya dari sebenarnya kan kalau dari namanya sendiri kan dibikin di akun 2013 artinya apa sih itu cuma karena setia di works aja jadi kerjaan-kerjaan yang akhirnya dapat apresiasi gitu kan ya terutama di ulah industri yang ya ternyata kan si karya ini juga mungkin akan dapat pertanyaan bisa hidup gak sih sebenarnya si karya ini ya entah irisannya ngehidupin atau nantinya kayak gimana kan sebenarnya karya yang dulu bisa hidup gak gitu di masyarakat ya di masyarakat ya jadi sih hebat juga termasuk belakang termasuk narsis juga ya narsis brandnya nama kita termasuk kita termasuk orang yang sama ada beberapa yang jadi gak habis pikir oke Kang Adi udah tau ada industrinya Kang Adi tau yang namanya ngejualnya kemana itu kan kita bisa bicara dari tadi seperti itu tapi apa sih yang bikin Kang Adi yakin oke saya bakal disini banyak sih sebenarnya kalau pertanyaan yakin atau enggak ya sebenarnya mungkin sampai sekarang pun gak yakin 100% ya kalau kita nengjauhnya secara humanis lah gitu ya kita kan melihat apa namanya fluktuasi banyak hal yang bisa dialami oleh saya sebagai manusia nah itu juga kalau dibilang yakin atau enggak ya karena kenapa bisa yakin karena hari ini masih ada yang terasa sama kita masih ada yang kalau diindusi masih bisa kita bantu mereka terus juga kalau di sisi kekaryaan saya masih bisa berkarya dan menuangkan ekspresi aja gitu itu yang bisa bikin alasan masih yakin sampai sekarang seberapa persen khawatir khawatir ya lumayan khawatir kalau misalnya awal lagi kemarin ya yang kita tahu kan ya Jackie juga melihat kan kita saya pribadi juga ada irisian dengan teman-teman musisi juga wah itu apalagi kerasa banget kalau misalnya itu dibilang industri kalaupun kita man lihatnya berkarya gitu ya sama-sama musisi kadang-kadang kita mau ngomongin itu juga mendingan anaknya berkarya aja lah kita mau ngomonginnya wah itu kerasa banget soalnya Jackie udah ngobrol dengan beberapa narasumber juga oke kita pengennya berkarya kita pengen menuangkan ide kreatif kita tapi tetap kita butuh bensin bensin ya bener-bener yang terjadi kekhawatirannya bisa gimana sih ya khawatir pisang sebenarnya cuman alhamdulillah sih kalau sekarang karena industri juga kan gak seperti sebenarnya kan apa ya era corona ini era era corona era corona ini mungkin bisa bisa jadi dibilang new wave juga ya buat kita-kita yang yang sebetulnya industri nya cukup sudah terbentuk itu kan dari tahun-tahun sebelumnya punya segmen punya pasar nah sekarang lu kayak adanya dengan invasi media yang baru juga yang banyak banget ini juga kayaknya ya kita memang perlu apa ya upgrade-nya tuh kesini dipush banget kita harus lebih sebenarnya lebih kreatif lagi ya sebenarnya bukan kendala yang gimana juga sih karena memang kalau misalnya ini jauhnya kalau kita bisa terus berjalan ya terus berjalan alhamdulillah sampai sekarang masih alhamdulillah project jalan segala macam semakin baik semakin disini semakin baik ya walaupun tidak dalam output yang sama apalagi bentuk treatment dan apa namanya attitude-nya juga kita gak sama kayak yang sebelum-sebelumnya sebenarnya kayak mungkin misalnya meeting kayak gitu-gitu atau misalnya kita nge-brief konsep apa segala macam atau kayak mau bikin karya yang sifatnya kolektif gitu kan harus ketemu banyak orang gak bisa kan nah sekarang kan lebih ke ya gimana caranya yang ada ini dan medium yang sekarang juga akhirnya disadari karena jarang keluar rumah ini robo pisang gitu ternyata ya akhirnya jadi aware gitu satu-satu cuman PR-nya kan jadi banyak di rumah biasanya matematika honggo di matik gitu sekarang harus ngerjain ini harus ngerjain ini itu semuanya harus dilakukan di satu tempat kita bisa kita bisa memang berarti datang ke industri sebagai ilustrator berapa persen sih maksudnya bukan berapa persen ya yang Jägi pengen tanyain support system orang-orang di sekeliling karena Jägi kita berangkat dari industri yang orang mungkin masih menganggap ini bisa menghidupi gak ini bisa jalan gak termasuk orang rumah mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu gak sih Alhamdulillah sih kalau sekarang bisa dibilang hampir hampir 100% dulu kalau sekarang karena sudah menghasilkan dulu ya berangkatnya gitu kalau berangkatnya ya biasa lah ya kasus klasik yang kalau kalau di teman-teman kayak banyak banget ya orang tua sebelum orang tua istri misalnya ya orang tua kita juga pasti dapet dapet apa namanya irisannya lah ya untuk masalah itu mau ngapain sih terus apa hasilnya bakal kayak gimana dari teman-teman setongrongan juga kayak misalnya yang gak ada support dari orang tua karena misalnya ditanya kita tuh mau hidupnya bagaimana untuk art itu kan dulu aduh masih kebluar pisang lainnya nah apalagi kan segmen industri mungkin juga masih gak tahu sekarang itu udah kebentuk apa belum ya cuman kayaknya rasanya juga masih dalam pembentukan sekarang juga sekarang industri kreatif kalau Jackie bilang udah kebentuk cara kita bayar pajaknya tapi kalau misalnya untuk ruang dan tempat dan pengakuan kayaknya masih belum industri kreatif itu udah diakui untuk bayar pajak itu bisa tapi untuk ruang berkreatif dan yang kayak gimana mungkin koreksi kalau Jackie salah cuman emang yang dirasakan kita di industri kreatif kayak gitu sih masih dalam apa ini nyari nih kayak posisinya tuh dimana sih makanya orang-orang kayak kita juga kalau misalnya ada dapat pertanyaan kayak yang mau jadi apa ya sampai sekarang pun tapi karena memang anak seni itu kayaknya dari dulu sampai sekarang kalau kita konsentrasinya di situ emang sebetulnya fight-nya adalah di stretching-nya kita maksudnya bukan ya lo mau langsung jadi jangan ke seni lah prosesnya kan dari situ kayaknya kayak kemana tuh kalau misalnya pengen jadi langsung-jadi langsung aman kayaknya mendingan jualan yang lebih apa lebih simple dan komposisinya lebih jelas gitu kayak oh yaudah nih bahannya ini kayaknya begitu kalau kita kan eksperimentalnya kental ya kayak gambar aja gambar doang kayak gitu tapi kita kadang juga gak bisa menilai oh kita ngegambar nih kalau saya mau bikin ilustrasi seharga 5 juta kan gak maksudnya kita dibikin projek udah masa ngegambar udah ada tarifnya gak lucu ya maksudnya kita berkarya ya berkarya dulu nah itu yang susah adalah ketika kita ngomonginnya di wilayah segi itu karena kita bukan main di komposisi dan bahan pasti kadang-kadang bahan kita banyak banget yang kelihatan mungkin kertas banyak yang dilek ya tapi bahan sedikit juga kenapa sebuah gambar itu mahal karena disitu ada tangan dan ide yang agerah itu yang sebenarnya pada akhirnya kita sendiri mungkin paham sama teman-teman yang tidak bisa mengapresiasi hal itu belum semoga belum ya tapi kan sekarang kita komparasinya kalau misalnya ngeliat segi yang jadi itu kan ya kan semuanya harus terlihat secara objektif yaudah begitu yang sifatnya subjektif kayak ntar gue harus lihat dulu kayak apa sih isi kepala lu itu yang tidak akhirnya bora-bora ngeliat dia keburu males lah ngeliat mundur-mulajuk nah kalau jadi agak menarik tadi setelah banyak pertanyaan dari ruang lingkup terdekat kita yang harusnya jadi support system utama kita di saat berkesenian awal melangkah di kesenian apa sih yang Kang Adi lakuin sampai orang tua atau misalnya tetangga atau keluarga besar kan itu yang paling bahaya ya yaudah terserah sebenarnya enggak banyak karena enggak boleh tetangga atau kenapa sampai di izin pernah apa ya kayaknya hampir hampir sedikit deh reaksi sama hal-hal yang sifatnya negatif lah ya karena paling ini ya itu tadi yang di push sama kita sama saya kan bukan bukan apa yang orang lain harusnya lakukan gitu jadi lebih ke ya orang lain bebas lah yang akhirnya kan juga seneng itu begitu ya kayak mau interpretasinya apapun dia mengkoperasikan kita dengan dengan karya yang lain atau apapun itu yang sifatnya di luar kita saya pribadi juga hasilnya belajar itu yaudah dari dulu sampai sekarang ngelatihnya push yourself aja lah gitu diri sendiri aja yang pengen ngebuktiin kemana yaudah orang lainnya tinggal emang begitu belarti kalau misalnya kayak gitu Jaki ngambil kesimpulan orang tua dan orang terdekat Kang Adi itu membiarkan dengan sendirinya karena emang terus di bidang ini ya sabar aja sih kalimatnya jadi mereka yaudahlah kumamane gimana kamu kayak gitu sama ketitik orang tua ya gimana kamu pada akhirnya soalnya yang Jaki ngobrol sama narasumber lain juga ternyata sebenarnya orang tua itu kayak lagi ngasih ujian aja kita yakin gak sih di bidang ini kalau ya kalau endingnya happy ending ya kesimpulannya itu tapi banyak yang kan kita kan positive thinking please itu orang tua kita please tapi seenggaknya mereka kan pengen lihat anaknya yakin gak di bidang ini ya apa kalau dulu mah mungkin kalimat kalau misalnya kalau diingat-ingat dulu bukan itu yang keluar sih kata-kata aja iya gak gitu maksudnya kayak bahkan mungkin cenderung ke sikap ya bukan kalimat kayak misalnya ah lu gak paling sih kayak saya kan anak pertama gitu jadi representasinya tuh jelas gitu kayak adik-adik tuh toh jangan kayak langsung ditunjuk langsung akhirnya kayak gak bisa sih dijawab kayak mah nanti lihat deh 10 tahun lagi gak bisa gak realistis dong buat jawaban hari itu yang komparasinya tuh dimana kita susah memperlihatkan mungkin mungkin Kang Adi juga termasuk sama dimana kita susah memperlihatkan ke orang tua kita bahwa ada loh sosok ilustrator ini yang jadi sukses dulu media belum se-intens sekarang ya dan yang maksudnya mungkin juga apa ya segmentasinya gak terlalu seksi ya dari apa dari kita sadar juga waktu industri-industri yang mulai menggunakan media-media mainstream itu gak gak seksi mungkin buat diangkat kayak oh ini ya toko-toko segelimpir aja yang akhirnya kan naik permukaan dimana kita berangkat dengan sesuatu mungkin Jagi bilang kita kadang-kadang berangkat itu di saat kesenian itu mengeluarkan bensin bukan gak secara serta-merta kita di industri kreatif itu langsung oh kamu dipayar segini-segini enggak kita berangkat dari industri yang dimana kita harus bermodal dulu itu sih yang agak berat ya kenapa gak seksi juga mungkin orang banyak yang ngekebita gitu katanya untuk nyari duit tapi ngeluarin uang nah itu itu banget karena memang pada akhirnya kan apa realistis ya orang-orang mungkin dalam konteks kita coba baca mereka ya realistisnya mungkin buat mereka begitu realistisnya ya maksudnya modalnya segimana terus feedbacknya segimana dan kapan itu terjadi itu harus jelas biasanya kan kalau kita gak bisa gitu kita gambling aja maksudnya kita berkarya tulus bonus dan di saat ada apresiasi itu bonus bener itu itu banget sih sebenarnya tapi kita berharap bonusnya itu besar besar itu bonus tapi yang biasa-biasa aja lah yang penting manca yang penting cukup pas mau beli mobil cukup pas mau beli rumah cukup kita mah cukup aja itu mah udah lah jangan lebih dari cukup lah cukup aja menarik menarik tapi emang gitu sih kalau misalnya orang tua emang bagi saya sih kayaknya buat buat kita-kita yang ini kayaknya bakal susah ya kalau ngejelasin dulu mungkin sampai sekarang pun bisa dijelaskan ke orang-orang yang masih bertanya kayak gitu karena memang dia ngeliat representasi aja tapi realitasnya kan gak tau sebenernya kayak oh memang ternyata projectnya tuh begini karena udah variablenya udah banyak banget kan gak tau harga jam Kang Adi berapa kayak gitu kan gak ada yang pernah nebak kayak gitu ya maksudnya lebih ke apa ya kalau Jaki ngerasain banget yang Kang Adi coba ceritakan tentang ruang lingkup di sekitar itu karena mungkin untuk beberapa orang tempat pembuktian paling pertama pengen memperlihatkan kita itu siapa adalah rumah kita sendiri bener bener itu jadi kita untuk udah jadi siapa itu kita pengen ngebuktiinnya bukan untuk siapapun bukan untuk orang lain dulu gitu yang meremehkan kita di luar tapi kita pengen ngebuktiin itu kita berangkat dari rumah ini dan kita perlihatkan kita kembali itu jadi apa itu banget itu jawaban karena waktu dan terasa banget waktu saya pameran tunggal pertama yang harus pertama kali ngeliat apa yang saya lakukan dan apa yang akhirnya terjadi di situasi itu keluarga itu harus wajib banget respon mereka apa? wah itu gak terbayar bingung juga kan gitu kongkul mereka bilang kayak gimana? respon respon dari keluarga itu pas datang termasuk happy dong maksudnya pameran pertama itu mereka datang bahkan ya mungkin saking happy-nya mereka juga gak tau ini tuh harus gimana ya karena kan tidak ada bukan bidangnya juga ya mereka gak ada di kamus gak ada di happy pas bagian tepuk lengan pas ngeliat nah ya gitu maksudnya buat kita mah pembuktian pertama harus dari orang orang terdekat barulah kita mikirin kayak dampak sosialnya seperti apa di lingkungan kita karena itu kalau kita yang akarnya gak kuat mau keluar juga ngapain nanti tiba-tiba ada viral terus melempam lagi cuma sesaat soalnya kan kita juga ada pertanyaan kalau misalnya sebesar apa sih kita di luar juga harus lebih besar di rumah sebetulnya tapi kan sekarang juga gak bisa dipungkiri ya kalau misalnya kita harus memperdebatkan solusi di rumah lebih apa namanya non-added lebih terlihat jadi sosok terlihat jadi gimana tapi kan emang yang di yang diharapkan sama mereka kan buktinya bukan prosesnya karena alhamdulillah misalnya orang-orang di industri kreatif atau kita persempit lagi dari orang-orang berkesanian kita itu sangat menikmati prosesnya entah kita diarah mana nantinya sampai di tujuan mana itu yang kita anggap ya itu mah udah ada yang ngatur sedangkan kita adalah tipikal orang-orang yang seneng berproses kalau kita udah ngerencanain sesuatu yang kita nikmatin itu proses menuju itunya bukan jadi sesuatu ya dan kadang-kadang lebih make sense kalau kita debat proses dengan orang lain maksudnya kayak ya gue kayak gini terus lu mau ngerjainnya kayak gitu gak masalah sambil gimana apa maksudnya yang tadi saya bilang ketika kita memperlebatkan proses yang dengan orang-orang terdekat itu kadang-kadang kan lebih mudah untuk memberikan mereka hasilnya karena mereka selalu membandingkan bahwa oke ngomongin ide kayak gini konsepnya kayak gini mereka bakal membalikan terus dapet apa itu kan kata-kata langsung makanya saya gak pernah cerita kalau saya beli chat harganya 500 ribu dulu satunya gitu kan kayak gitu-gitu itu kan gak pernah jadi alhamdulillahnya kan akhirnya ketika kita memilih buat saya buat konsentrasi penuh disitu situasinya mungkin saya sudah bisa fight lah di jalur itu di bidangnya walaupun dari dari nol banget dari minus bahkan kita gak tahu ternyata pengen berkarya kayak gini bagusnya harus beli ini beli itu ya gak mungkin juga udah mereka juga gak tahu ini bakal jadi kayak gimana minta moda wah lebih kacal anak setan asli lah pasti gitu kan karena bukan diranah yang mereka mengerti kita sadari itu aja sebenarnya bukan karena mereka punya kepentingan atau gak sayang atau kayak gimana cuman emang bukan diranah mereka kita aja lah yang bijak maksudnya orang tua juga kan namanya juga kita debatin orang tua walaupun ya sebenarnya pasti kebanggaan tersendiri ketika kita diterima sama orang tua sama terdekat sama keluarga besar oh iya apalagi ada perbandingan lebaran tapi kan mau ngapain kita kalau bijaknya emang tahu sebenarnya kalau misalnya kita udah berbicara konteks di rumah kalau misalnya yang disebut salah siapa ya salah kita anaknya kalau kita bapaknya gak gitu yang salah tetap kita yang terjadi apapun kita anaknya oke kita biar gak terjadi air mata menetes disini kita bakal ngembak 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 jeki pengen ngebahas jeki tertarik tentang ilustrasinya Kang Adi itu jadi Kang Adi itu pengen disebut ilustrator itu seni mankah atau industri sebagai industri maksudnya pengakuannya sebagai ilustrator sebagai seniman atau apa ya disebutnya kalau fotografer ada seniman oh iya ilustrator yang komersil atau seniman ilustrator nah ini sebenarnya sampai sekarang masih jadi polemik buat pribadi sih ya lu tuh siapa sih ilustrator versi seniman kah gitu atau seniman versi komersil kah gitu kan jadinya kayak gitu ya pertanyaannya karena kalau kita apa industri sekarang kan rada bingung ya sebenarnya bisa dibilang lihat karyanya dulu gitu ekspresinya dulu iya tapi kemudian ada tantangan lain ketika berbicara tentang next step nya gitu kan nah kalau saya sih lebih ke kayaknya kayaknya versi apa ya ilustrator versi seniman mungkin ya mungkin ya karena apa berangkatnya mungkin dari situ dari ilustrasi dari apa komersil ya berangkatnya malah dari komersil dan sekarang yang lebih senangnya berkeseniannya di ilustrasi itu kayaknya kayak gitu ya berarti kalau misalnya berapa persen sih di saat pengkaryaan ada order nih misalnya Jackie order Kang Adi Jackie pengen bikin logo untuk program acara Jackie dari berkenalan berapa persen Kang Adi bakal masukin idealisme idealisme berkeseniannya Kang Adi 100% nah itu yang saya bingung sebenarnya ekspresi saya ini kemudian jadi penting banget maksudnya di industri katakanlah industri ya ketika memang bicaranya proyek itu kan maksudnya kayak nah yang saya nggak paham ini hari ini kan maksudnya kayak berbenturan lu mau ngomongin proyek tapi punya idealisme kan karena kan kita kreator ya maksudnya mau gimana pun saya di industri pada akhirnya saya menyadari kalau kita semua punya idealisme gitu nggak bisa dihilangkan gitu karena itu yang akhirnya punya punya apa kekuatan sendiri kita kan nggak bisa ngandelin software ya maksudnya kayak kita mengandalkan market karena ada photoshop kan nggak bisa atau karena ada brand-brand lagi lari seperti gimana nggak bisa karena tetapkan mau sesimple apapun yang kita bikin kemudian si karya itu kan idealisme kita sangat berpengaruh berarti no compromis no compromise sebenarnya biasanya sih begitu ya berarti ya Kang Adi terbentuk sekarang itu revisi Jaki kalau nggak salah berarti Kang Adi itu terbentuk sebagai ilustrator kan tersebutnya sebagai di saat pengkaryaan itu bikin karya dan orang membayar itu untuk yang kita sebut industri bukan yang kayak tadi Jaki tiba-tiba datang saya pengen gini dong bikin perkenalan kayak gini jarang ya kalau yang saya di perjalanan saya sih memang ada ya ada beberapa tipe ada brainstorming kayak gimana kalau saya sih lebih memilihnya untuk kalau misalnya kita anggap kita ada konteks perdebatan atau misalnya sharing argument atau asumsi itu memang sebetulnya konteksnya sudah bisa sesok itu bagaimana cara kita menyampaikan idealisme kita idealisme yang mungkin akan diterima sama mereka menerima konsep dari klien diterjemahkan atau diterjemahkan sebagai versi ilustrasi itu sudah versi Kang Adi yang bisa diterima oleh konsep narasumber itu kadang-kadang sudah lewat dari situ adang-kadang bisa gini ini saya punya kalau dari versi industri-nya versi dagang kalau pun sebenarnya kadang-kadang ketika kita masuknya dengan segmen dan treatment seperti itu konteksnya kadang-kadang juga jadi ngeblur maksudnya kan kita jadi berkarya bukan nggak bisa dihitung walaupun demand-nya begini nggak bisa gitu karena pada akhirnya idealisme ini se-worth apa sih buat kita kalkulasikan ya itu sih yang ya berarti Kang Adi termasuk orang hebat karena disini disaat terjun di dunia industri pun yang dijual itu karya iya makanya kadang-kadang gitu nggak sepenuhnya ya mungkin karena kedoknya aja orang taunya begitu berarti Jaki banyak banget ketemu teman-teman yang didesain atau apa Jaki suka sedih ya ngeliat teman-teman yang didesain itu karena mereka itu hanya terlibat dalam suatu proyek yang kecil atau besar pun hanya sebagai tukar paham nggak karena semuanya udah konsep udah segalanya si klien udah sepengin klien walaupun kadang itu nggak masuk ke media yang dia pengen nah itu sih sebenarnya balik lagi saya juga nggak nyalahin teman-teman kalau misalnya ada yang mau kayak gitu sebenarnya banyak faktor sih yang bisa bikin kayak gitu karena saya pun juga apa seperti makanya cukup cukup panjang untuk ngelakuin kayak gitu dan itu bukan waktu yang sebentar untuk diterima nggak 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 mudah maksudnya kayak orang mungkin taunya ya banyak lah teman-teman kita juga yang akhirnya sepertinya lebih lebih keren untuk bisa menaikkan gagasan dalam bentuk idealis gitu nah sekarang kan kalau misalnya permasalahannya buat kita-kita oke kita mau naikin kadang-kadang apresiasi juga nggak nyampe apresiasi apa nih yang ibaratnya pemahaman pun kan bagi kita penting ya kayak misalnya orang-orang bisa oh hanya paham nih ini ruangnya lu gitu ya kan itu juga kadang-kadang penting ya belum sampai ke situ ke masalah finansialnya juga kadang-kadang mentok kan itu kan finansial itu sebenarnya hanya apa ya bumpernya aja itu cuman maksudnya kadang kita untuk berkarya itu bisa disebut nggak ada nilai sama sekali bisa ternilai bisa karya itu gitu sebenarnya karya itu bener-bener dia datang di ke siapa itu kan bisa disebut kayak gitu ya kalau kita disebut di saat berkarya bisa aja karya kita bener-bener nol rupiah banget ya tergantung orang bisa aja yang kalau misalnya dia udah ketemu orang yang tepat itu bisa ratusan juta malah dengan karya itu iya banget ya kan soalnya emang gitu kan gimana caranya kan permasalahannya gagasan kita ini kan kadang-kadang tidak bisa diterima ya tidak bisa di interpretasikan secara konteks yang baik sama orang-orang jadi bisa bisa dibilang ya mungkin kesulitan untuk penerimaan itu ya dari situ pada akhirnya kita hanya dalam menangkut tadi kata Jackie mungkin tukang ya ya resiko itu salah satunya dibanding dari resiko-resiko lain kayak misalnya budgetnya lah segala macem kalau industri kan kayak gitu-gitu kalau saya sih lebih memilih budget ini terkalkulasi dari apa yang saya lakukan harusnya sih begitu jadi dan maksudnya apa yang saya lakukan ini saya terjemah-terjemah bareng biasanya begitu baru kita ngomongin masalah itu kalau misalnya kita udah udah tahu nih sama-sama ngerti ya udah dari situ sih kadang-kadang lamanya perdebatan dibanding kita menerima proyek langsung DP cair gitu iya kadang-kadang gitu dan terpaksa berarti sekarang udah semua klien atau calon klien yang menghubungi Kang Adi udah tahu konsekuensinya bahwa di saat order sesuatu Kang Adi itu udah dengan idealisnya Kang Adi Alhamdulillah kayaknya udah udah ngerti itu ya hampir seluruhnya kayak gitu kayaknya yang berlisian makanya sedikit proyek yang masuknya tapi orangnya yang udah tahu bukan masalah sedikitnya sih kesulitan kita di dunia industri kreatif di media ya maksudnya Kang Adi dengan media gambar dua dimensi Jackie bergerak di video ya gambar bergerak atau Jackie bergerak di fotografi itu adalah kesulitannya gimana kita bisa apa ya bisa klien itu bener-bener menerima konsep yang kita ajukan ya Jackie bilang kesulitannya itu karena harga itu bisa dinegosiasikan tapi di saat mengajukan konsep dimana langsung gitu ya asik banget sih maksudnya ya ada perusahaan yang Jack bikinin video saya pengen bikin video kayak misalnya podcast atau apa nih konsepnya oke gue suka Jack itu udah kita gak bahas ngebahas harga ya biasanya kayak gitu ya itu tapi mau kayak gitu bisnis cuman kan sekarang baru balik lagi ke ininya apa resikonya resikonya mau gak nih terjemahin dulu karena kan kalau kayak gini aja simple nya sederhananya kenapa sih saya itu termasuk orang yang jarang ngambil project online kalau sekarang kan di teman-teman ilustrasi sama jadi pasar kan sebenarnya udah banyak banget saya mungkin salah satu yang kuper di wilayah situ jadi kayak masukin kemana aja kayaknya aduh enggak eh kemarin nggak pernah kesini nggak pernah kesitu nah sekarang resikonya kenapa saya memilih untuk seperti itu ya mungkin karena pada akhirnya kayaknya di pasar kita aja masih 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 banyak PR nya gitu kayak oh apa di lingkungan kita banyak yang belum paham makanya ya lumayan lumayan alot lah gitu jalannya stepnya tapi kayaknya menarik kalau misalnya teman-teman di lokal kita bisa lebih aware akhirnya gitu kan walaupun banyak banget kayak bridgingnya lama gitu kayak klien-klien itu akhirnya oh gini oh gitu ya terus kayak tiba-tiba yang nggak sepakat mungkin bisa tiba-tiba cabut gitu kan ya risiko kita soalnya yang terjadi di dunia kayak kita ya kita butuh maksudnya edukasi ya kita harus memberi edukasi klien kita itu yang gimana kalau misalnya Jackie ngerasa bukan so-soan atau apa cuman kita punya tanggung jawab untuk orang-orang yang satu profesi sama kita jadi kita harus ngasih edukasi dulu bahwa ini sebuah pekerjaan ini ada harga loh maksudnya ada proses yang membutuhkan bensin itu banget itu kan yang agak kesulitan kita karena kita punya tanggung jawab dimana gimana kalau misalnya orang lain yang di profesi kita kena sial gitu maksudnya dapatnya gak layak lah Jackie sebut gak layak karena effort yang dia keluarkan lebih besar daripada apa yang dia dapatkan sebenarnya itu terjadi kan mungkin salah satu pemikirannya akhirnya kan kayak gini apalagi kita udah masuk akademik ya kayak misalnya kita melihat ada lapisan sebelumnya dan setelahnya gitu kayak saya di posisi angkatan berapa di atas itu ada angkatan berapa nah maksudnya kayak gini akhirnya kan bisa ngeliat apa yang kita lakukan ini akan berdampak seperti apa ke generasi selanjutnya ya mungkin bisa berpikir kita bisa berpikir jangan sampai kita jadi manusia atau orang yang merusak pasar kita sendiri kadang-kadang kan kita juga gini aja kita kan gak suka kalau apa kasarnya ada yang menjatuhkan kalau harga sih kayaknya aduh kayaknya apa kompleksitas di wilayah harga tuh kayaknya emang gak akan gak akan sesimpel itu tapi emang yaudahlah tetep aja kita ya maksudnya kita seminimal mungkin kita melakukan edukasi ke klien ya aja ke klien kita gak usah terlalu bikin workshop kayak gimana kalau mau bawa jasa ilustrator dengan budget segini harusnya tapi kan gini apa yang paling PR adalah ketika value-nya hilang apalagi sama yang generasi baru makanya kan kita kita juga gak suka ketika orang-orang orang-orang yang kasarnya mah adik-adik kita gitu yang ini tiba-tiba menghilangkan memangkas value-value yang sebenarnya bukan masalah uangnya gitu nah kan sama sebaliknya kita juga kenapa kayak gitu karena kita juga bakal naikin value kalian sebenarnya teman-teman atau adik-adik ya yang mungkin kalau di akademis itu kan ada apa junior-junior kita yang memang melihat ruang-ruang yang di dunia ini yang lulus kan banyak banget pilihannya dunia kita mau kemana ya mau ke surga apa ke neraka arahnya gitu kayak gitu kan iya sih ya maksudnya ya kerasa banget dunia gambar Rezeki sebut dunia gambar ya entah bentuknya gambar tangan ilustrasi atau desain itu kerasanya beririsan banget dengan dunia Rezeki yang foto video pas nih itu kerasa kita senasib lah kita ngerasain beberapa senasib ya itu maksudnya dimana sebenarnya bukan hanya junior kadang senior-senior juga karena kebutuhan menghilangkan teriode makanya kan kayak gini aja siapa tuh mau sebutin nama gak enggak enggak jembatan jembatan gitu maksudnya gini lah saya sebagai juniornya siapa gitu misalnya ya Anu ya enggak enggak usah di kampus juga mungkin ada di beberapa perjalanan kayak misalnya kena imbasnya itu kan sekarang ini tidak sampai ini ke klien atau ke sosial kita gitu akhirnya dampaknya kan sampai ke saya kenapa dia enggak paham yang kayak gini yang ini kan hal yang sepele bahwa setiap pekerjaan tuh ada atau misalnya setiap proses pembuatan apapun tuh ada yang begini kayak misalnya proses bagaimana mencari kita kan kalau lihat misalnya bahan baku produk yang sederhana kopi itu kan enggak langsung jadi kopi pasti ada bridging-bridgingnya dulu kan pencarian eksperimennya terus gimana nih kalau ini pas ada rumusnya dulu nah itu kan hal-hal sederhana yang pada akhirnya kadang-kadang miss kadang-kadang miss gitu dari ya enggak langsung lah tiba-tiba ada biji kopi ayo kita kumpulkan ayo kita jualan kopi enggak langsung kan itu kan ada ada perjalanan itu yang sebenarnya ya ada beberapa irisan yang apa teralami lah kayak gitu nah saya sih ngerasanya kenapa akhirnya bukan enggak mau ke industri yang tadi yang apa namanya pengen mungkin kedepannya bisa bisa masuk ke industri yang dibilang market ke situ ya ya tapi kan ini juga harus selesai dulu di lokal kita jangan sampai karena saya mengalami dampak itu gitu berarti kalau misalnya mau juga mendingan sekalian sebagai tanggung jawab pengabdianan masyarakat ya kalau kata Jackie kagok mendingan kita bantu UMKM kita kita bikinin logo untuk mereka beranjak ya daripada kita mencoba menjadi sesosok orang yang pengen dihargain sebagai sosok ilustrator atau bikin logo daripada ngancurin harga kita mendingan kita tujuannya untuk ngebantu kadang-kadang kan gini maksudnya kalau pun sekarang misalnya kalau kita mau masuk ke wilayah yang lebih lebih apa umum lah gitu ya ke masyarakat ya memang kita kalau ngejar experience kita kan orang juga belum tentu ya kayak misalnya bisa mengapresiasi sesuai dengan apa yang harus nah sekarang dibanding kadang-kadang kalau saya lebih milihnya beberapa kali bikin workshop gitu buat ngasih sharing lah kita sharing-sharing bareng-bareng buat ngebahas gimana sih yang bener lu kayak gimana yang gini kayak gimana kadang-kadang better kayak gitu dibanding sekarang maksa lu harus mandat sama gue gitu atau ngasih promosi gila-gilaan gitu kayak gitu sih karena sebenarnya hal-hal yang kayak gitu kan ya balik lagi pasar itu kan gak bisa kita samakan dengan cara yang sebelum-sebelumnya maksudnya kayak dagang barang lain lah gitu yang udah ada nilainya yang jelas bahan bakunya berapa itu udah jelas kayak gitu sih walaupun kata efek rumah kaca sama pasti yang kita yakinin bahwa pasar bisa diciptakan ya kalau misalnya Jackie bicara dengan beberapa narasumber kemarin pun dengan sekarang kak Ngadi mungkin kita punya satu frekuensi yang sama dimana di saat kita berkarya karya kita akan menemukan kliennya sendiri ya itu memang pasti begitu karena apalagi kirisannya sama idealis idealisme tuh gak akan bisa diterima sama semua orang kayak fuck idealis kalau sekarang ngerti 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 yang penting cuan asli asli ya itu kenapa apa ya namanya emang kita emang pada akhirnya gak bisa harus memahami itu kita gak bisa diterima sama semua orang kalaupun ada ya kita harus ngerima semua orang gitu berarti dimbal-balik di saat kita pengen diterima semua orang ya berarti kita aja harus belajar juga tapi gak bisa ya kayak artis itu kayaknya pilihan kayak segmentasi seniman atau orang-orang kreatif tuh dia tuh pilihan banget sebenernya kayak Jackie mungkin lebih apa ya ada ada beberapa hal yang dari segi karya tuh bisa dipilih dibilang suka atau enggak gitu ada yang memang ya gak gak masuk nih bukan gue itu kan polemiknya seniman tuh begitu ya makanya kesadaran kita kita juga gak bisa maksain orang orang kita aja gak bisa dipaksa kita juga gak bisa dekat sama semua orang juga itu yang paling penting dan emang Jackie juga ngerasa di dunia foto-video juga ya ngerasa kesuksesan Jackie terbesar itu bukan daripada saat nominal dari pekerjaan Jackie tapi lebih ke di saat ide dan konsep Jackie bisa diterima sepenuhnya oleh klien nah itu kadang-kadang kebahagiaan sendiri kebahagiaan yang luar biasa sih baru belum ini nih kalau ngomongin project belum di transfer udah diterima aja udah pengen joget apalagi itu ide kita gitu dan kadang misalnya ide itu nyelaneh lagi ya itu sih kadang-kadang emang apa ya kalau kita emang gak 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 ngejar kesitu ya capayannya itu tadi uang aja terus kita uang ingat uang mah bisa dicari tapi kemana ada yang tau karinya kemana tapi kemana ada yang tau jadi ya kalau filosofis kalau misalnya Jackie sesuai padahal hidup masih susah tapi bener sih Jackie tau dari senior-senior bahwa uang itu itu ibaratkan jenggot mau kita cukur abis pun pasti ketungguh lagi ketungguh lagi tungguh lagi tuh perempuan keren tapi mungkin kita belum ngetahuin belum ngerasain lagi belum mendapat maknanya gitu itu ngomong itu tuh gimana dia udah hidupnya udah ini sih udah enak kalau moyang kita berkantai kita bakal dititik gitu ya itulah maksudnya kadang-kadang emang kita harus harus siapa namanya siapa-siapa aja dengan apa yang dipilih ya kita memang capayanya kesitu ya berarti pure Kang Adi adalah orang yang ber karya dan orang mengapresiasi karya itu entah dengan uang entah apa berarti emang jualan karya karya sebenarnya itu sih patokannya ke situ gimana caranya walaupun kasarnya kita bilang itu klien mau judulnya klien itu buat saya mungkin versinya adalah yang beli galeri di eh beli galeri yang di galeripun bagi saya sama itu klien kayak misalnya ya entah kolektor lah judulnya atau apa gitu tapi kan ya pada akhirnya dia adalah orang yang bisa mengapresiasi yang yang sudah melihat bahwa itu apa mengandung benefit yang akan beririsan dengan dia gitu kalau Jackie sekarang tanyain berarti secara Kang Adi jualan sekarang itu lebih ke jualan karya yang sudah dibuat atau ada karya-karya yang dibuat emang sengaja orderan klien enggak sih kayaknya kalau kalau kesadaran industri kan kayak gini ya sebenarnya kalau karya saya masih berjalan masih terus-terusan kayak itu membuat personal ekspresi cuman kalau untuk klien enggak enggak dengan konsep seperti itu enggak yang dengan standby ini siap nih gitu enggak buat saya saya juga menghargai segmentasi klien segmentasi teman-teman yang pengen kerjaan gitu butuh sesuatu yang dibuat sama kita sama saya gitu itu juga jadi penting karena enggak enggak apa yang sudah jadi langsung bisa diblend dengan mereka pasti harus pada penyesuaian lagi ya kalau digambar karena peruntukannya aja sih sebenarnya kalau untuk masalah idealis gegasan sih alhamdulillah enggak sih cuman kayak momentum lah kayak momentumnya misalnya ini tuh dengan siapa dan mau kemana itu aja sih berarti kalau misalnya kayak gitu tenang teman-teman atau yang nonton video ini bahwa klien yang bakal datang ke Kang Adi bukan sepenuhnya misalnya Kang Adi ngasih kalian datang bikin apa Kang Adi langsung idealis gambaran saya ini bu untuk ibu tenang bukan kayak gitu tapi Kang Adi mempelajari tentang perusahaan ibu tentang apa orderannya itu ada risetnya cuman penggambarannya ilustrasi yang dihasilkan kan itu sepenuhnya emang Kang Adinya karena kan balik lagi intelektual property ya kalau dia yang nyari mungkin bisa terjadi kayak kita cuma tinggal set-set aja kayak misalnya kalau di satu ruangan kalau kayak di ruangan kayak gini misalnya ini lu tinggal setting aja lampunya sudah ada ini sudah ada kan kayak gitu lah perumfamaan kan kalau kita kan mikirin nih ruangannya kosong nih kayak misalnya itu mau kasih lampu enggak mau kasih kamera enggak mau kasih kursi enggak nah itu kan selama kita yang mikir intelektual property kan pertanggung jawaban kita sebenarnya nah sekarang property itu ya itu yang yang kemudian enggak bisa di pertanggung jawaban karena terjadi kan kalau di di apa namanya di industri itu desainer itu punya pertanggung jawaban gitu ya kalau selama itu menjabat sebagai designer ya bagi saya mah enggak cukup dengan setting gitu enggak cukup dengan yaudah ya kan dan selama gambar itu masih terpampang untuk sebuah kebutuhan itu masih tanggung jawab dari yang gambar sesimpel itu mungkin ya kalau Jaki kan enggak bisa ngegambar dulu Jaki sempat banget daftar ke FSR di ITB cuman Jaki kecewa kenapa oh pernah pengen Jaki sampai pernah aduh jangan dimasukin on cam deh Jaki pernah kesana dan Jaki daftar Jaki kecewa kenapa ITB enggak nerima Jaki yang enggak bisa gambar wah nah Jaki cuma ya dulu kan tahu sendiri FSR di ITB itu gengsinya ya pride-nya ya saya juga dulu enggak keterima ya itu mah salah enggak keterimanya gara-gara bisa gambar Jaki enggak keterima gara-gara gak bisa gambar semua udah itu bisa gambar bisa nekat ya cuman soalnya Jaki punya pembahaman gini mungkin di suatu universitas mau sebagus apapun pasti butuh orang yang begonya ya siapa tahu saya keterima jadi salah satu yang mengisi itu siapa tahu saya keterima tapi bener tuh bisa enggak gambar bisa bener Jaki gak bisa ngegambar banget jadi cuman gambaran Jaki itu cuman bisa ngejiplak atau apa Jaki gak ya makanya salut sih sama orang-orang yang bisa ngegambar tangan itu ya Allah kok itu saya waktu itu gak hadir pas di saat pembagian kemampuan ngegambar kemampuan sejuta umat iya itu jadi masalah kok semua orang bisa gambar kok sayang semoga anak saya gak gitu semoga anak saya tidak seperti itu semoga tapi bener sih sama sih kasusnya saya dulu gak yang menyadari sekarang aja kalau misalnya ditanya bisa gambar aduh bisa sih kan kemudian narasi setelahnya adalah jago bagasan apa sih jago gak tahu itu terjadi di masyarakat wah ini jagonya gambar itu waktu dulu akhirnya kan setelah sekarang naik lagi misalnya bagus terus segala macam yang sifatnya lebih ke adjustment kayak setelah jago itu bagus gak gitu kan kayak gitu nah dari situ ada pertanyaan misalnya ke saya wah halus ya kayaknya banyak penggunaan yang lebih bagus deh kalau bagus sebenarnya jadi juga bergerak di bidang foto video itu jadi bilang banyak banget yang hasil karyanya bagus lebih bagus dari jadi banyak banget cuman mungkin yang namanya kalau jagi bilang jago atau apa enggak mungkin sebenarnya banyak orang itu yang bisa proporsional bisa menempatkan diri maksudnya itu sih apalagi sama industri ya industri kan ada apa strateginya jelas ya kayak mau ngapain sih itu ya kan kalau kita ekspresinya sendiri sih baik lagi kan subjektif iya soalnya kalau misalnya kita bergerak di bidang yang sama gitu di bagian yang kita ini bahwa yang paling hebat itu ya itu cara menawarkan gagasan kita itu memang bukan ke jaki bisa bikin foto teknik ini teknik itu enggak maksudnya apa yang kita gagas dan klien menerima dan kita bisa sama-sama menjadikan itu sebuah karya bersama ya itu itulah yang kemudian di apa ya harus disiapkan ya kemauan buat menerjemahkan itu tuh yang kadang-kadang jadi perdebatan tadi ini kayak kadang-kadang klien kan tahunya ya lu mah gini aja atau misalnya orang-orang yang beririsan yaudah nih sesuai dengan apa yang kita mau gitu nah itulah susahnya kalau kita berpikirnya industrial iya nah jadi karena industri itu kalau misalnya yang jagit tahu semakin kesini rata-rata yang namanya di industri itu mencari keuntungan ya itu kan mau cari vendor atau apa soalnya banyak juga kalau misalnya kita cuma bermodal teknis kita gak bakalan maksudnya kita gak bakalan sadar bahwa banyak juga yang lebih murah dari kita dan lebih bagus dari kita iya itu tapi yang kita bawa itu gagasan kita bawa ide ke originalan ide itu yang membuat kita alhamdulillah masih dicari sampai sekarang iya tapi banyak dah yang gak mau juga maksudnya kayak sekadar kerja ya maksudnya saya juga gak mau disturb ke mereka ya ke teman-teman siapa itu namanya terus mancing terus mancing terus tapi memang benar kayak misalnya ada pasir mungkin bukan pasir ya memang ada yang konsentrasinya disitu kayak gue emang gak mau ribet-ribet kayak lu gitu berarti di bidang ini saya cuma emang cari uang iya cari uang dan maksudnya ya biarlah selebihnya ini cara saya itu kita juga gak ngemasalahin kita gak ngemasalahin karena emang semua orang punya caranya sendiri disaat menjalankan sesuatu cuman yang jadi percaya bahwa kita itu hidup kalau misalnya sebagai laki-laki disaat kita bekerja apapun yang kita cari itu bukan uang tapi nafkah ngeri gak? kita gak nyari uang kita nyari nafkah yang penting istri bisa senyum tapi gak terjadi ada beberapa temen yang kayak gitu maksudnya resiko di kita kan terlalu besar ya di S-Works ini kayak di saya lah kayak di pribadi saya sebelum ada temen-temen lain kayak oke siap gak nih maksudnya pilihannya kan apa ya dia kalau bisa nerima jalan nih kalau gak ya berarti siap-siap lepas gitu nah itu udah saklek karena kalau kita gak beres dengan hal itu karena ada ada pemikiran juga kan akarnya tuh masing-masing tuh ada kayak kalau diterima pun itu ada ada irisannya kayak misalnya dia ngerimanya ngerima versi yang mana nih nah itu kan udah masih banyak tuh PR-nya gitu packaging packaging apa kemasan sikapnya kan kita kalau gak gak selesai disitu udah aja gak akan bakal lama aja ke bawahnya tuh ke akarnya tuh karena kayak yakinan sama juga kayak yang tadi kangen dibahas bahwa di saat kita terlalu cepat naik siap-siap kita cepat turun ya itu makanya yang paling penting mah kita mah fokus ke diri sendiri aja sebenernya kayak ya gak mau nyenengin orang gitu ya kayak apa manis-manisin orang apalagi kayak wah terus ibu bisa kayak gini wah ibu kalau misalnya pakai jasa saya ibu dapat 10% dari saya kalau saya bahkan lebih miripnya saya mah kamu siap pahit gak gitu kayak gitu aja bahkan kayak gitu teh gitu teh sebelah kanan saya ada istrinya gitu iya gue gak nanya paling capek kalau udah kayak misalnya gini meeting project tuh kayak udah paling capek kayak sekarang-sekarang kan yang paling capek tuh bukan ngegambarin ya tapi ngobrol aja iya aduh aduh yang namanya kita brainstorming otak kita ini ibu pake nih kalau bisa kayak gitu usb ini ide saya-ide kayak gini nih ibu celeb oh gitu kang inapisan dunianya tapi seru kalau kita sama orang-orang yang maksudnya dia menyambut juga kayak oh maksudnya itu kesini atau oh menemang garis merahnya tuh barang merahnya sama bisa nyampe itu udah oh kita udah tahu arahnya kemana kalau misalnya udah kayak gitu kan udah enak tapi kalau misalnya kalau yang belum nih wah nyari muternya tuh penyari perspektifnya dia mau disuruh pandang mana nih ngomongnya gitu dan lebih repot lagi kalau misalnya kita ketemu klien itu yang udah dibahas dulu tuh harga harga itu PR kita aja belum tahu kebetulannya kita juga belum konsepnya mau kita buat kayak gimana jadi kadang kalau misalnya kayak gitu gak salah cuman kadang kita jadi punya batasan berkesenian maksudnya kita udah oh mangkas oh dengan budget segini kita cuma bisa pake alat ini baru kita oh kita bakal berkeseniannya seperti ini jadi lebih ada batasan duluan malah nih iya jadi kayak disayangkannya itu kalau kita bahas harga duluan kalau saya sih sebenernya selama ini cenderung kalau masalah harga gak pernah diobrol langsung kayak misalnya gini beberapa kali yang baru-baru aja dan memang seringkali kayak gitu kayak kalau udah masuk ke belai itu saya udah pasti break dulu maksudnya ada nanti aja kita bahas setelahnya jadi udah gak gak mau lah maksudnya kayak ngobrolin kita jadi nentuin konteksnya ini kan harus clear dulu ya ya kontennya mau kayak gimana kayak misalnya lu harus tau gua berkarya oke lu punya sesuatu nah itu harus dipahamin dulu secara jelas baru kita masuk ke situnya nanti gitu karena bukan hal yang mudah juga di saat kita merubah konsep kita jadi RAB itu bukan sesuatu yang mudah makanya kayak gini kasusnya kayak udah tiba-tiba udah presentasi panjang seharian tiba-tiba pas budget gagol pokoknya kayak gitu sih kalau Jaki sih kalau curhatan Jaki Jaki biasanya kalau untuk bentuk video Jaki udah kirimin dulu sinopsis ya kebiasa klien ngubungin Jaki Jaki kirimin sinopsis kayak gimana tapi gak Jaki akan berhenti disana dulu gak terlalu Jaki bukan tipikal orang yang mau karena sering ya terjadi ngejelasin bahwa teknisnya kayak gimana ntar dari sinopsis gak jadi naskah lah kasarnya kayak gitu Jaki gak mau seperti itu dulu karena yang banyak kejadian proyeknya gagol oke kalau itu doang tapi tiba-tiba ide kita sudah tayang makanya itu sih kadang-kadang nah ini kasus yang menarik nih kayak nah tapi pertama kalau kayak tadi ya misalnya gagol nah itulah yang akhirnya maksudnya kalau sesimple kita ngomongin gimana solusinya supaya gagol gitu ya kalau ngomongin kayak gitu maksudnya kan akan lebih ke apa ya memaksakan ya tapi kalau kalau saya pribadi sih dari awal dari sudah memulai dengan apa terus berdiri sendiri itu udah udah siap-siap dengan kalau gak diterima pilihannya bukan jadi di harus nerima tapi minimanya apa yang kamu sampaikan adalah edukasi iya nah itu yang sebenarnya jadi kalau gak golnya sebenarnya kita gak masalah gak masalah sebenarnya ya maksudnya kan ngapain maksain gitu jadi udah ada yang ngatur maksudnya kan kita cuman sisi edukasinya yang kita seneng kadang-kadang itu sih jadi gak terlalu kayak maka gue nih muter lagi gitu kadang-kadang gak begitu kecuali memang sifatnya kayak ada hal-hal yang sebenarnya kesalahan kita gitu kayak misalnya oh emang ini tuh sebaiknya dia tuh pengennya kita sebenarnya yang ini tapi ya kan apa ya selama ini mah idealis ada susah ya buat diungkur mereka jarang sih ngukur kayak oh kamu tuh laman terlalu banyak ini kemarin apa filosofinya gitu wah jarang sih kayak gitu gak pernah ya soalnya sebenarnya kalau misalnya gak gol sebuah itu pun kayaknya sesuatu hal yang biasa aja cuman yang jadi masalah kadang-kadang untuk klien itu tiba-tiba mengangkat ide yang sama dengan orang yang berbeda itu sih kadang-kadang kita juga sih sebenarnya gak terlalu masalah cuman kadang ada nyelok aja ke hati gitu ya sebenarnya itu terlalu gak kejadian kayak gitu ya wajar tapi eh pernah cuman gak wajar sih maksudnya kayak ya ada beberapa hal yang yang sampai misalnya secara negatifnya bisa digaris bawahi mungkin idenya ditiru tadi ya kalau saya sih alhamdulillah gak masalah karena balik lagi kita itu orang kreatif disaat ide kita ditiru dan emang bener-bener kita tuh ngerasa ya punya tantangan lagi kita gak terlalu masalah cuman kadang emang ada yang suka nyelek dikit ya kalau misalnya itu kejadian cuman kita pun ngerasa yaudah berarti tantangan disaat kita bergerak di industri kreatif ini bahwa kita harus lebih kreatif lagi membuat ide atau membuat konsep itu nah sekarang disaat kan hadis sendiri yang pernah gak ngerasain kayak gitu untuk lebih kreatif gitu ya kalau ditiru gitu pernah ya maksudnya ada beberapa klien kayak kita udah presentasi panjang gitu terus tiba-tiba ada mungkin segelintir perasaan kayak wah ini lu gak takut nih kalau ide-nya udah semua keluar gitu mungkin ya maksudnya tapi kalau saya sih selalu bilang kalau ini ditiru saya bisa lebih kering kalau bapak udah liat ini keren saya bisa bikin yang lebih keren lagi bener banget soalnya itu yang harus kita lakukan karena kita bergerak di industri kreatif ya kan sebenarnya tetap gagasan itu pasti bisa dimiliki semua orang tergantung waktunya kadang memang kita lagi kebeneran aja dapet gagasan yang ini terus ditambah lagi kan gini ya udah sama gitu ditambah lagi sekarang eksekusi orang kan beda-beda ya depan kalau misalnya kita yang gak bisa ngeeksekusi mau ide-nya udah wah ide-nya lengkap semua dari brainstorm sampai ke apa perencanaannya ya udah kita nya udah tinggal jalan tapi gak bisa sesuai kalau misalnya gak bisa 100% kalau bukan yang punya gagasan biasanya mau sekalipun ini juga ahli juga kayaknya susah sih kan idealisme dia lengkap dengan pen-treatmentnya iya siapapun ya maksudnya di saat ada ide yang sama kita jajarkan kalau misalnya di bidang jaki fotografi 5 fotografer dengan konsep dan ide yang udah dikasihin pasti finishingnya bakal beda-beda gak 100% pasti ada dan biasanya 100% persentase 99% mungkin bisa sama tapi 1% ini sebenarnya finishingnya di situ sebenarnya kuncinya itu sebenarnya 1% ya tapi kan orang-orang yang penting dominasinya 99% sudah kepegang kita bisa action 1% itu udahlah 1% doang padahal 1% yang power karena gini kan kita juga videonya panjang ngerjainya ngerjainya paling cuman ya waktunya cuman 5 jam tapi mikirnya udah berapa lama gitu kan sebenarnya kalau dipresentasikan kayak gitu sebenarnya dari proses kan ya kita mikirnya ngumpulin dulu persentasinya ya sisanya tinggal 5% nih buat di aplikasikan nah kadang-kadang kalau niru kan udah 95% udah kepegang 5% lagi malah gampang udah lebih sedikit padahal 5% mempengaruhi hasil sekeseluruhan menarik berarti emang di hampir sama ya jadi di saat mengerjakan sesuatu itu ada praproduksi ada produksi ada mapaskap produksi pasti gitu hampir sama di bidang ilustrasi juga